10 Tokoh dan Politisi Paling Kontroversial di Indonesia 6. Yusuf Kala, lahir tahun 1942 Yusuf Kala, tokoh politik nasional terkemuka adalah salah satu dari 10 tokoh dan politisi paling kontroversial di Indonesia. Selama masa jabatannya sebagai wakil presiden dan juga dalam peran politik lainnya, Yusuf Kala dikenal sebagai salah satu tokoh politik kontroversial. Yusuf Kala dikritik karena beberapa kebijakan ekonomi yang kontroversial dan juga pandangan-pandangannya yang terkadang dianggap kurang populer di kalangan masyarakat. Salah satu kebijakan dan pandangan politik Yusuf Kala yang cukup kontroversial adalah terkait isu otonomi daerah, khususnya dalam konteks Papua. Yusuf Kala mendukung pendekatan yang lebih keras terhadap gerakan separatis di Papua, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk menangani konflik di wilayah tersebut. Pendekatannya ini menuai kritik dari beberapa pihak yang mengadvokasi penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai dan memberikan hak-hak asasi manusia. Selain itu, selama masa jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019, Yusuf Kala terlibat dalam beberapa kebijakan ekonomi yang kontroversial. Misalnya, kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan investasi asing seringkali menjadi sumber yang mencakup masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa kebijakan ekonomi tersebut cenderung mendukung kepentingan korporat dan tidak cukup memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Namun demikian, Yusuf Kala juga memiliki sejumlah kebijakan yang mendapat apresiasi luas, seperti menyetujui proses perdamaian di Aceh yang mengakhiri konflik bersenjata di provinsi tersebut. Selain itu, dia juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki kebijakan pro-pertanian dan pro-kesejahteraan sosial, yang dianggap telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Ayo, dukung Jagat Fakta dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Agar amal ibadahmu makin bertambah, amin. Terima kasih.